Pertama adalah sangat membekas di bibirku. The question is, is it a thing of fantasizing for a kind of imagination? Kalau saya pernah bercuman, saya akan bilang cuman pertama adalah fantasi saya. Tapi kalau saya tidak pernah bercuman, saya juga bisa membayangkan saya sedang bercuman dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang boleh dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The imagined society, the imagined nation. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang sudah kita hidupin sekarang. Kalau saya tanya, mana bangsa Indonesia itu? Ini bukan, kata Jokowi, ini bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangsatkan oleh beliau itu. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Momen politik setelah Pilpres 2024 bulan Februari kemarin telah usai dan akan datang momen politik Pilkada serentak di 2024 yang akan disenggalkan di bulan November. Sepertinya Bung Roky Gerung tidak akan berhenti untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan, baik di masa Presiden Jokowi maupun setelah Presiden Jokowi. Entah apa yang membuat Bung Roky Gerung tidak henti-hentinya untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. Kita melihat sepertinya dia enggan untuk menunda di sisa hidupnya upaya pencerdasan publik soal cara pandang mereka terhadap politik. Terutama cara pandang publik soal keindonesiaan dan kepemimpinan politik. Hal ini kami rasa sangat wajar karena sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka tetapi kesetaraan berargumen tidak terjadi di masyarakat. Entah karena minimnya literasi politik publik atau ada pengkondisian politis untuk membuat masyarakat tetap konyol untuk menilai aktivitas politik. Entahlah, mari kita simak dulu videonya. Orang datang dan taruh di situs panduk, ini adalah kawasan proyek strategis Presiden. Petani-petani itu yang sudah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca sepanduk itu. Itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara, apalagi disebut di situ proyek strategis Presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang sepanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE Pak Roki? Saya tanya, apa itu ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani tidak mengerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia, kalau dia foto itu di-upload, dia bisa dituduh balik oleh si pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim, ITE. Undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering, memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba, petaninya, gak betar tanya mas saya. Jadi anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan, bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden, maka jangan ganggu artinya tuh. Apa yang menjadi alasan Bung Roki Gerung untuk memboleh perihal ketakutan publik terhadap pemerintah agaknya tidak begitu keliru. Kita tahu bahwa di arah kepemimpinan Presiden Jokowi, kata ITE atau undang-undang ITE sepertinya jadi momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk melangsungkan kritik terhadap pemerintahan atas situasi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Padahal iklim sosial politik bangsa ini adalah demokrasi, di mana kebebasan publik dalam menyuarakan ketidakadilan juga dijamin. Kita harus mulai menyadari bahwa masih ada kalangan masyarakat yang mengalami ketidakadilan secara konkret dan mengerti ada praktek-praktek ketidakadilan dilakukan oleh kekuasaan. Baik dari tingkatan pusat sampai tingkatan daerah. Tetapi fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah batal karena ulah oknum pemerintah sendiri yang seolah-olah menerapkan kekuasaan secara tidak etis. Bahkan juga terhadap rakyat kecil. Keterbukaan informasi dan kebebasan informasi seharusnya menjadi gerak kekuasaan lebih cepat untuk lurus pada apa yang diinginkan publik. Karena kalau kita mengutip quote dari Aristoteles, Untuk menciptakan keadilan dalam iklim demokrasi, situasi negara harus seperti tukang pembuat sepatu. Dia tidak akan bisa membayangkan ukuran kaki seseorang agar pas kecuali orang memiliki kaki itu dihadirkan untuk diukur sendiri oleh sang pembuat sepatu. Nah kekuasaan tidak akan tahu kebijakan yang diharapkan publik jika itu tidak dimunculkan sendiri harapannya dari publik. Nilai demokratis kan seharusnya semacam itu. Meskipun pada faktanya corong publik untuk mengucapkan harapannya dibungkam lewat momok yang disebut sebagai undang-undang ITE. Tapi ada karel yang lain tadi, yaitu karel smith. Yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran kalau kita secara konkret menunjuk musuh. Bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem, oligarki. Bahkan tentang institusi, kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu. Transaksi. Siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaannya bisa kita kejar kan? Supaya kita tidak mengabsatkan masalah. Oke akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita. Lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini isdel apakah di kotakmu itu masih ada hope? Sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains. Harapan masih ada di situ. Ada satu paradigma yang menarik yang disampaikan oleh Bung Roki Gerung bahwa di dalam demokrasi, problem, bahkan musuh itu tidak boleh abstrak tetapi harus konkret. Agar publik menunjuk masalah dan musuh dari impian mulia masyarakat di negara yang demokrasi ini. Misalkan kalau oligarki adalah musuh, capkan itu secara serempak dan konkret oleh mayoritas masyarakat. Angkat itu sebagai kesadaran publik dan jadikan itu sebagai konsekuensi elektoral bagi siapapun politisi yang membela atau yang menjadi bagian dari pro-oligarki. Kalau yang menghambat mimpi mulia publik adalah kemiskinan, katakan dengan tegas itu sebagai musuh masyarakat demokratis dengan kesadaran yang sama dan diterapkan pada wilayah yang sama, yakni elektoral. Agar publik punya fokus dan kesadaran yang lengkap dan kolektif tentang apa-apa yang menjadi sumber permasalahan di republik ini yang berdampak terhadap upaya menciptakan kemuliaan masyarakat di republik ini. Justru yang terjadi sekarang sepertinya masyarakat bersikap apologia dan tidak kompak terhadap isu-isu dan musuh republik ini. Bahkan kami menduga ada keengganan oleh masyarakat untuk berkomentar tentang hal-hal yang merugikan ini. Bisa karena memang malas dan bisa karena ada perasaan takut, yakni takut untuk mendapatkan konsekuensi hukum oleh oknum kekuasaan yang tidak suka dengan apa yang terjadi. Dan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The imagined society. The imagined nation. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang sudah kita hidupin sekarang. Kalau saya tanya mana bangsa Indonesia itu? Ini bukan, kata Jokowi, ini bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangsatkan oleh beliau itu. Bangsa yang sedang menjadi. Bangsa itu selalu dalam kondisi in the making. Ongoing. Dan itu hak kita untuk isi. Tadi. Berantakin aja. Kan kita bisa bangun ulang. Tadi ada masalah tadi. Kesetaraan kita tidak mungkin demokrasi karena pendapatan kita di bawah 6.000 USD per kapita. Mustinya kelas menengah hidup. Loh di awal kemerdekaan. Itu ide kita, fantasi kita tentang kemerdekaan, kebebasan. Itu adalah 2 tahun, 3 tahun pertama. Ketika kita merdeka dengan partai yang ditumbuhkan secara cepat-cepat oleh Muhammad Hatta. Melalui undang-undang nomor X. Karena dia tidak tahu nomor berapa undang-undangnya. Kasian nomor X. Yaitu dirikan partai politik, hidupkan kemajemukan, bikin pertengkaran akademis. Pemilu 55 itu pemilu yang paling damai, paling keren. Karena di situ yang bekerja adalah the force of the better argument. Bukan force of the sentiment. Sekarang politik itu sentiment semua isinya kan. Tidak ada semacam percekapan yang basisnya argumentatif. Poin penting dari apa yang Bung Roky Gerung sampaikan adalah di tengah kondisi keabstrakan, kita melihat Republik ini harus mulai menggunakan imajinasi untuk menggambarkan masa depan di Republik ini. Imajinasi dijadikan sebagai guide kita untuk menuntun arah bicara, sikap, karakter, dan tindakan publik saat ini. Agar harapan itu terus tumbuh dan rasa ketidakpedulian mulai hilang. Karena perasaan ketidakpedulian sama artinya dengan membiarkan melancarkan jalan bagi para perusahaan mimpi masyarakat Republik ini ke depan. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!